Intro Halo, Assalamualaikum Mari kita lagi di The Under Channel Kali ini kita Konsepnya beda banget ya Assalamualaikum Jadi konsepnya kali ini kita akan podcast Yang dimana podcastnya itu Isiannya itu bukan isiannya ya Di dalamnya Di dalamnya itu Ada suatu apa ya Bisa kita bilang Berbagi suatu kekalahan Atau mistis Isak misteri Isak Jadi kita lagi di suatu tempat Yang dimana tempat ini Yang biasa kita ke tempat-tempat Mistis ya Kita lagi dimana ini Ini ada di Warung Domego Hahahaha Jadi tempat ini kita Apa ya Tempat ini kita buat podcast Dan gue lagi yang bisa bagi Alaman soal mistis Soal mistis Setiap manusia itu punya peralaman Soal mistis ya Betul Atau minta solusi Masih ke Domego Minta uang ke Domego Minta uang ke Domego bisa Saya kasih Saya kasih Jangan kalian yang dikasih Yang paling dibeli Jadi gini Teman-teman semua Domego ini Ini gue nama ini Saya Apa ya Saya kita bilang Saya aktifkan Kepokaannya yang dimana Yang dulunya itu Dia penakut Saat itu Dia bisa untuk komunikasi sedikit Dengan Yang namanya Mami Jadi Besok-besok Mungkin anda juga akan mencoba Untuk Mediunisasikan Malu-alu join Jika ada yang Apa yang misalkan Yang Saya Berpikir Jadi Makin Bisa Merasakan Makin Makin Bekak sama Cewi Jika 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 loke santai, ada pemenjinya, ada... apa ya, bucepunnya iya namanya ada suatu hal yang dimana kita akan kasih... apa ya... apa ya... bahasanya... kasih... ya siapa? kita akan lebih memberikan... kasih apa? saya juga tidak tahu itu jadi kita akan kasih sesuatu, tayang ini dimana? ada edukasinya pasti ada... ya Pak, kita akan bagi-bagi pengalaman lah soalnya pengalaman angsepun kita-kita ini semua banyak sekali yang ada hubungannya sama-sama dulu atau mungkin sakit, sakit medis-medis tapi kalian bisa dapet di sini kalian bisa dapet di sini, nanti kita akan dilihat dengan Lego dan akhirnya nanti akan bisa juga dilihat dengan saya yang dimana nanti jika selatu saat konsul apa ya... bukan konsul ya... solusinya nanti kita buka sama Lego nanti insya Allah saya... emang lokasinya ada dimana sih? lokasi ini ada di sini... wuuu... ada yang bisa tanya kepada kalian di sini, jadi kalian bisa podcast juga disini pokoknya kita enjoy aja jadi mungkin lebih menceritakan ya om Ben ya kisah-kisah misterinya yang dialami selama hidupannya itu bagaimana sih mengalami kisah-kisah misteri itu apa aja sih yang dialami mungkin bisa diupakan disini bisa diceritakan disini kita cari evolusinya oh apakah ini benar diganggu oleh makhluk gaib kan gitu pasti nanti akan ada solusinya ini cowok edukasinya yang dimana kalian itu akan ditemukan yang ini oke kali ini berikut pengakanya sih apa ya bagi pengalaman misalnya pengalaman kehidupannya yang katanya itu mantan bekas pemain pesugihan betul gak sih kisah ini berpanyak sebenarnya om Ben ya kalau yang pesugihan mungkin kita nanti nanti ya kalau yang pesugihan kalau yang pesugihan saya makin kaya dari duit-duit kait saya gak nampak bukan itu bisnis-bisnis yang saya jalani jual beli rumah rumah banyak saytonnya oke jadi doma Ego pengen apa nih bagi kisah soal apa nih ke teman-teman tentang kehidupan ini jadi kali ini saya ingin ceritain kisah ini nyata di sekitar rumah saya di daerah Banten 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 di daerah apa bisau 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 kenapa bisau iya jadi awal mulat kisah ini tuh ada salah seorang warga yaitu seorang sapam dia seorang sapam kehidupannya normal kehidupannya dia normal sampai akhirnya dia merasakan ini sebuah masalah itu karena anaknya iya anaknya itu punya banyak hutang stress lagi dia stress anak banyak hutang terus dia dia datangin sama tukang-tukang hutang rumahnya setiap hari dia datangin tukang-tukang hutang gak cuma itu kayak harta benda yang dia punya itu habis habis terjual bayar hutang dimulai dari tanah sawat rumah pokoknya habis lah ya habis dan itu belum cukup misik ancik jadi itu semua belum cukup belum cukup untuk membayar hutang sengah anak nah ini sebuah masalahnya dia yang membuat kisah misteri ini jadi dia ini mati bunuh diri mati bunuh diri mati bunuh diri arwah diantin tayangan dan menampakkan ke warga-warga sekitar kenapa bisa dibilang di tayangan nah itu yang masuk tanyakan sama pengundin ini kenapa dia bisa di tayangan jadi dia bunuh diri itu di depan rumahnya jadi di depan rumahnya itu ada sawat jadi rumahnya itu gambaran rumahnya itu dia gambaran luas tanah depannya sawat depan rumahnya sawat nah dia gantung diri di depan sawat baru ditemukan sama istrinya itu jam 4 pagi dari malam jam 4 pagi baru ditemukan sudah baru ditemukan jenanya dikubur sudah dikubur masuk kelas setelah dia dikubur atau di kebumikan dia sudah dikubur jadi ini tuh satpam si hantu maksudnya arwah bentay ini satpam ada temennya satpam juga sama satpam yang waktu itu masih jaga jaga sip ya dan jaga sip jaga marum di postnya itu tanda-tanda dia mau datang itu ini yang benar akhir angin kencang oke bau bunga-bunga bau kan kan iya arum bunga-bunga kayak gitu-gitu melatih kayak seperti itu nah angin kencang baru dia nampakin posisi si temennya ini yang satpam juga dia lagi duduk tiba-tiba ada angin kencang ada angin kencang terus dia lewat di sampingnya lewat di sampingnya bisa apa ada satpam nampak satpamnya ini si Andi di siapa mungkin dipikirnya si Andi ini warga sekitar atau siapa pas dia tengok temannya itu yang udah meninggal rancu diri tengok dia cuma pakai house oblong sama sama pendek nah pakai itu itu aja dia udah pakai kosong oblong jaman dan nengok ada tepat ya yang mati diundiri repek kalau si Andi ini kabur kabur masuk ke dalam pos kabur ini benar temannya yang bunuh diri ini bukan nah yang temen bunuh diri ini namanya cecep kata si Andi ini benar si cecep bukan kok dia datang ini arwahnya bagaimana saking takutnya si Andi ini dia telpon tawannya telpon tawannya tadi saya melihat cecep dia cecep dia ada di samping pos pakai kaos oblong sama sama pendek terus dia mampu saya gitu terus si Andi gimana ya Andi menakut gitu ya online ya menakut dia gak berani keluar gak berani keluar di malam pintuknya si Andi jaga lagi jaga malam cuma kali ini ini benar-benar dia ngobrol maksudnya ngobrol gimana ya nyapanya lama gitu dipanggil gitu ini nomor sama tanda-tanda si cecep mau datang ini amin kencel bau wangi bau wangi gitu kan bau wangi datang samping pos panggil ini ini aja nah si Andi coba berani diri kita coba berani diri cef kita udah beda kita udah beda kalau kalau bisa lu tenang aja sana mungkin gitu ya begini si Andi mah udah udah lama si cecep jalan itu itu bener om DT jalan 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 kata si Andi jalan jalan biasa terus pas si Andi balik badan dia tengok lagi udah tak ada nah untuk yang hari ketiganya apa minggu berikutnya minggu berikutnya itu bukan si Andi yang diganggu warga sekitar jadi warga ini setiap pagi jam 5 pagi itu mau ngantar datangannya mau ngantar datangannya jadi kayak kue-kue basah gitu kan buka pagi ya nah jadi pas kue basah di kue basah kue subuh kue subuh iya bener kue subuh jadi pas mau ngantar dia diri posisinya jadi jalanan itu kayak pertigaan jadi dia dia diri ditanggap-ngantar ditanggap-ngantar nunduk nah itu dari jauh itu harga ibu-ibu ibu-ibu yang jauh ini siapa ini orang siapa ya ini cecep yang meninggal gantung diri bukan jadi dong ngira gitu tuh nah udah daftar pasti mau belok kanan kan alamnya kanan pertinjangan ke kanan dipanggil buksu nah dia berhenti berhenti pas dia berhenti langsung ditinggal itu kontor sama datangan kabur kabur nah itu gimana tuh jadi gini kalau pandangan gue sebetulnya bukan dia enggak gentayangan iya dia enggak ngerti ngerti gentayangan itu emang jin yang menduplikasi aja jin jin yang menduplikasi yang dimana emang jin itu tau nih tau apa ya identitas dia si ambilnya itu identitas dia kaya kaya jadi agak jin gue senang senang bikin-bikin sesuatu yang mengakukan padahal yang sudah menikah itu enggak akan gentayangan emang ada yang gentayangan tapi sedikit banget sampai kita bilang sampai gentayangan ya sedikit banget yang gentayangan biasanya ada enggak tapi sedikit banget enggak yang berarti sekali dia yang dikasih nah sampai saat itu masih ada masih mengganggu gak tuh itu waktu peralui hampir sepulang seom deh hampir sepulang wujudnya masih berbentuk si bapak cecep ini tadi wujudnya masih sama tapi setelah beberapa bulannya ada beda lagi teror itu aja nextnya kita akan apa ya kalau kita ada tempat-tempat yang eksklusif ada yang bisa kita lakukan eksklusif berarti kita akan penuh surah lagi oh iya belum hilang tapi eksklusif eksklusif mungkin kita lihat dalam live ya live juga jadi jadi jangan lupa jangan lupa jangan lupa bisa diancet dinyalai dulu kalau ceknya kalau ceknya dia like dan di komen oke gitu aja saya dengan anda don lego kita ketemu lagi di episode bye bye